Intro Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya Karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali Itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this, the higher education Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Anda kali ini dalam program Cafe Break UT Radio, Open Education Station for All Dan kali ini pembahasan yang akan dibahas dalam Cafe Break UT Radio adalah pemanfaatan media podcast dalam dunia pendidikan Dan rasa-rasanya topik ini memang penting banget dan begitu hangat di sekitar kita ya Karena sekarang tuntutan untuk membuat podcast atau membuat video konten yang kreatif juga banyak diminati banyak orang terutama di institusi pendidikan Nah untuk itu UT Radio mengundang Bapak Yusron Saudi sebagai praktisi media penyiaran TV Dan sekali lagi kami akan membahas mengenai pemanfaatan media podcast dalam dunia pendidikan Untuk itu bagi Anda yang punya pertanyaan silahkan bisa Anda sampaikan melalui whatsapp kami di 0812 1039 2726 Atau melalui instagram kami at radio.ut Atau juga bisa langsung sampaikan melalui kolom komentar Youtube Universitas Terbuka TV Baik saya akan sampaikan terlebih dahulu Apa kabar Pak Yusron? Alhamdulillah kabar baik Mbak Eka Saya manggilnya Bapak, Mas atau biasanya kalau di Nusa Tenggara dipanggilnya apa? Kalau di sini saya biasa sebutannya itu Bang YS, Bang Yusron Saudi sebetulnya Ah oke Bang YS ya, kenapa? Ya di podcast saya saya sering menyebut apa di sampaikan dengan Bang YS Oke jadi nama udaranya Bang YS ya, siap Baik, Bang YS ini saya kan live-nya dari Pondok Cabai Mungkin banyak hotel listeners yang belum tahu Bang YS nih lokasinya di mana? Eh lokasi di Mataram Di Mataram ya? Ya di Pulau Lombok ya, yang sekarang sedang mendunia dengan mandalikanya ini Wow dengan mandalikanya Dan pasti kayaknya di sana perlu banget konten-konten kreatif lainnya Yang makin mengangkat kearifan lokal di daerah Mataram ya Betul-betul Mbak Eka Jadi sebetulnya semuanya harus kita angkat ke permukaan Entah nanti kapan mau dilihat atau didengar oleh halaya di internet di dunia maya Ya itu tinggal menunggu kesempatan saja sebetulnya Oke Tapi kita ada kontennya Oke, baik saya jadi berpikiran bahwa sebetulnya orang tuh bikin konten ya bikin aja Selama kontennya positif ya Mau nanti ditanggapinya kapan atau dikenalnya juga kapan ya gak masalah gitu ya Bang YS Tapi nanti dulu kita kenalan dulu karena mungkin totalisner sebanyak yang belum kenal juga Jadi saya tadi memperkenalkan Bang YS ini sebagai praktisi media penyiaran TV Nah mungkin banyak yang tahu dulu Bang YS kuliahnya di mana, jurusan apa Terus sampai akhirnya dikenal dengan praktisi media itu gimana perjalanannya Ya singkat saja kuliahnya saya cukup lama di Jogja ya Di kota pelajar 2001 sampai 2009 saya di sana S1 saya di teknik elektro Universitas Amadalang Kemudian S2 nya pendidikan teknologi dan kejuruan di Universitas Negeri Yogyakarta Memang perjalanan ya Mbak Eka ya Kita tidak bisa men-setting apakah linier dengan apa yang kita tenguni ketika kita kuliah gitu Tapi saya menyadari pada akhirnya apa yang menjadi concern kita Apa yang menjadi fashion ya itu pada akhirnya mengantar kita ke profesi kalau saya melihatnya Nah kebetulan ketika kuliah S1 saya memang banyak berkecimpung di bidang radio dan televisi di kampus Nah di sana juga mendirikan ada ADTV arah dunia televisi Itu cikal bakal televisi Muhammadiyah pada saat itu Nah yang sekarang menjadi TVMU ya yang sudah bersiaran satelit cukup luas Jadi kecintaan di dunia penyiaran ini terbentuk ketika saya mahasiswa Tidak ada SKS nya loh Mbak Eka ya Oke Pelajarnya di luar Padahal jurusannya teknik elektro ya Iya seharusnya terima bongkar tapi saya tidak terima pasang kalau elektronik Artinya bisa bongkar tidak terima pasang Tapi justru dari soft skill yang diteguni ini yang akhirnya mengantarkan Pak Bang Yes menjadi praktisi media begitu ya Iya kurang lebih seperti itu pada akhirnya selesai kuliah Saya pulang ke tanah kelahiran tercinta di Pulau Lombok Dan saya pun mengembangkan dan mendirikan televisi lokal yang ada di sini Dan ya pernah menjadi ketua komisi penyiaran Indonesia daerah Nusa Tenggara Barat juga Yang mengawasi radio dan televisi Nusa Tenggara Barat Pada akhirnya purna tugas saya kembali berkecimpung di media Di media yaitu mendirikan YS Podcast Yes Podcast Oke tadi sih saya juga lihat contekan sebagai ketua lembaga penyiaran di Nusa Tenggara ya berarti ya Sampai tahun 2021 ya Bang Yes Iya betul Kalau diitung-itung berarti sudah berapa tahun sebagai praktisi media? Kalau diitung ya ada 15 tahun lah Baiknya berada di bidang ini ya sedikit lah memberi sumbang sih Terhadap kalau kali ini mungkin bagaimana pemanfaatan podcast atau media audiovisual ya Ini digunakan untuk belajar Oke Yang menarik ketika tim multimedia UT berkunjung ke studio saya Nah disitu kemarin saya banyak berdiskusi bagaimana sebetulnya pengembangan podcast Kita gunakan untuk belajar yang asik-asik gitu Jadi belajar itu enggak usah seperti UT lah ya UT itu belajarnya memang dengan cara yang paling asik yang paling disukai oleh mahasiswa Oke Oh jadi teman-teman dari P2M2 ini sudah berkunjung ke sana ya ternyata? Sudah Oke Wakil Rektor 2 juga sudah mampir podcast di sini juga Oke sudah mampir ke sana ya Jadinya tahu juga seperti apa gitu Kegiatannya apa nih Bang Yes Selain memang bersinggungan dengan media Apakah kalau katanya ngajar? Atau apakah sibukannya? Ya betul Saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram Ngajarnya juga sama di jurusan komunikasi penyiaran Islam Dan jadi praktisi juga di Universitas Islam Negeri Mataram di UIN Mataram Jadi di dua kampus itu saya mengabdi tidak jauh-jauh sudah dengan media audio dan visual seperti saat ini Oke Saya pikir ngajarnya teknik elektro Ya barangkali kan podcastnya membongkar pasang apa gitu kan Ya tadinya kalau mau mengambil ke sana Cuman saya khawatir banyak pengikut nanti yang salah adiran Tersesat kalau mengikuti Oke baik Bang Yusron Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita bakal bahas mengenai pemanfaatan media podcast dalam dunia pendidikan ya Nah sebetulnya ini ya sebagai sarana pembelajaran juga Apa sih media podcast pada pendidikan tuh idealnya harus yang seperti apa? Ya media podcast kalau kita berbicara untuk pendidikan ya sebetulnya Apa agak ini juga ya ketika saya juga awal-awal mendirikan podcast ini Mengembangkan podcast ini Saya ada keinginan ini Mbak Eka Jadi menonton orang ngobrol Nah ini sebetulnya yang saya inginkan Karena kan kita harus mengikuti apa yang tren saat ini ya Ada yang viral saat ini Ketika Bang Deddy ya Ini Pak Deddy Papa Youtube ya Jadi Corbuzier dengan Close the Door-nya Itu menjadi magnet tersendiri Untuk siapapun yang kira-kira obrolan-obrolan di tempat yang tadinya di tempat umum Ini dibawa menjadi kerana publik yang lebih luas Nah podcast ini menurut saya Sesuatu yang sangat memungkinkan untuk kita angkat apa saja Ini kalau saya prinsipnya positif Mbak Eka ya Karena tagline di YS Podcast saya ini berbagi cerita untuk saling inspirasi Nah ini selama kita berbicara untuk hal-hal baik Menurut saya suatu saat Pasti ada orang yang menontonnya Karena saya seorang konten kreator sangat percaya Setiap konten memiliki takdir mata penontonnya Nah ini yang saya percayai ke depan Jadi asal kita tinggalkan saja warisan digital Yang ya kita niatkan untuk membangun generasi ke depan Tentu dengan ya kan kita lihat juga nih Mbak Eka ya Di media sosial yang lain Sering kita ngomel loh Mbak Eka nih Ngomel aduh kok konten-konten kayak gini Bahkan yang kadang kita mengucap konten anfaedah Sampai terucap seperti itu tidak berfaedah Tapi sebatas ngomel sebatas nyesek gitu Mbak Eka Tanpa harus berbuat Nah saya berbuat ingin mengisi saja Jadi agar setiap 100 scroll muncul yang Ya konten-konten yang baik lah menurut kita Konten-konten berfaedah Itu aja niatnya Mbak Eka gak lebih dari itu sebetulnya Oke jadi daripada cuman komen di belakang bisanya Mendingan langsung take action ya Yuk kita bikin komen Bikin podcast yang memang berfaedah gitu ya Mbak Ees Ya seperti itu niatnya Mbak Eka Tapi menarik tadi Kalau dulu saya berpikiran bahwa menulislah gitu Karena tulisan kita akan menemukan jodohnya Nah Mbak Ees itu tadi menarik ya Bikin yaudah bikin podcast atau bikin konten lah gitu Karena nantinya juga akan menemui penontonnya sendiri gitu kan Nah sebetulnya kalau di Indonesia Mbak Ees Melihat perkembangan-perkembangan podcast yang ada ya Nah untuk podcast pendidikan ini Trendnya atau eranya ini sejak kapan sih? Ya kita tidak bisa Ini ya tidak bisa terlepas dari Kapan sebetulnya mulainya teknologi internet ini berkembang cukup pesat ya Kalau yang cukup pesatnya itu kan kita rasakan tahun 2000an nih Ketika kita tahun 2000an itu mulai berkenal dengan YM ya Yahoo Messenger Bahaya sekali bisa chatting dengan warga berantah gitu Kadang kita harus menerjemahkan sendiri dulu baru ngetik lagi Nah itu kan sesuatu banget pengalaman di awal-awal 2000 Kemudian berlanjut lagi Perkembangan teknologi ini kita mengenal dari 3G sampai sekarang 5G Nah ini menurut saya angin segar Jadi ketika kita sudah tidak mengenal buffering lagi Ketika kita sudah tidak terkendala koneksi internet Nah bahkan ada satu fenomena yang mendorong percepatan yang sangat luar biasa Ini hikmah COVID Mbak Eka nih Iya, iya Jadi COVID ini menurut saya percepatan warga Indonesia khususnya Ini mungkin 3 kali lebih cepat penggunaan internet dengan segala macam sarana yang disediakan gitu Nah ini juga menurut saya menjadi sebuah kekuatan Nah disamping ya kita harus tetap waspada bahwa di sisi sebelah teknologi ini Dia memiliki peran yang negatif juga bagi orang yang memang salah memanfaatkannya Mbak Eka Jadi media ini berkembang menurut saya karena akses ya ketika saat ini Bahkan lebih lucunya lagi ya Pemilik simkat orang Indonesia ini lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia Jadi hampir ya bisa dikatakan satu orang memiliki dua simkat Dan dimanapun area publik sekarang itu sudah terkoneksi dengan internet Nah ini yang menurut saya juga ya harus kita melek lah bahwa ternyata dulu kata Mbak Eka ada suka menulis ya Kan target menulisnya setiap buku setiap halaman itu memiliki takdir mata Ya itu yang diyakini Kemudian ya kalau sekarang ketika media tulisan ini sudah mohon maaf sudah mulai berkurang Kemudian semuanya pindah ke gadget sekarang ya Kita membaca juga di gadget Tapi disajikan video kita menonton Tapi sesungguhnya kita dipaksa membaca Nah inilah mungkin yang ke depan bisa kita manfaatkan Siapapun dia ya selama ranahnya adalah untuk membangun generasi kita yang lebih tangguh ke depan ya Seharusnya kita support Mbak Eka Oke jadi sebetulnya jangan takut tidak ditonton juga ya Berkali-kali kita sampaikan bahwa nanti akan ada jodoh apa ya Mata penontonnya gitu ya Saya sebagai pembina youtuber di Lombok disini Mbak Eka Jadi menyadari betul keluhan teman-teman youtuber Jadi kita ada sekitar 300 lebih youtuber Dari penghasilan jutaan sampai ratusan per bulan ya Kami punya anggota seperti itu di Lombok disini Jadi rata-rata kalau kita sudah menyatakan dirinya sebagai konten kreator atau youtuber Maka dia sudah menanamkan ya Jangan putus asa begitu lempar sebuah konten Misalnya sehari penontonnya 2-3 Ya percayalah suatu saat Akan tumbuh penontonnya secara sendiri Selama semua mematuhi dengan Apa partnernya youtube ya Patuh terhadap pedoman komunitas Kemudian penerapan CEO yang tepat Silahkan lempar saja tinggal nunggu saja Ini bagian dari investasi Mbak Eka Investasi konten ya Oke oke baik Nah kalau di podcastnya Bank YS Biasanya apa aja nih yang diangkat tema-temanya Kalau saya intinya setiap orang memiliki cerita Setiap orang memiliki pengalaman Dan kita berharap pengalaman orang-orang yang hadir di S Podcast ini Suatu saat bisa menular kepada orang lain Jadi ya tidak harus menjadi orang pejabat Menjadi orang sukses Tapi ada sedikit cerita yang kira-kira bisa menggugah Itu saya tampilkan disini Jadi umum Bahkan ya terkait dengan Kom-kom marginal Sahabat-sahabat kita yang tidak mendapatkan perhatian yang sesuai ya Itu sering saya tampilkan Ini kita untuk membantu bagi para pemangku kebijakan Stakeholder terkait Itu ya melihat ini sebagai sebuah Ya ada warganya loh Nah ini yang kami sajikan di YS Podcast Baika Karena juga gini ya Bang Sekarang-kadang untuk media podcast pendidikan Sebetulnya kan kalau dipikirin berat juga ya Karena orang tuh kadang-kadang nonton podcast Atau nonton Youtube Nyarinya memang hiburan Atau yang receh-receh gitu Nah sejauh ini tantangan yang benar-benar dihadapi Untuk memajukan podcast pendidikan ini tuh apa sih Bang Yes? Ya betul Sangat betul Mbak Eka Jadi kalau tidak memiliki niat yang betul-betul terpatri kuat Memang menyajikan konten pendidikan ini sangat berat Tapi dia bersifat segmented Jadi percayalah semua konten itu pasti ada orang nanti yang menemukannya Cuman begini Memang harus menerapkan Konten apa Model-model produksi multimedia ya Yang terstandar menurut saya Jadi seperti pasca praproduksi Produksi dan pasca produksi Ya kalau sudah memenuhi standar broadcast Ya itu kemungkinan suatu saat nanti akan naik Tapi semua itu kan tergantung tema Mbak Eka Kalau temanya kita rasa kurang menarik Dan tidak mendapatkan perhatian khusus Perhatian hal layak ramai Yakinlah konten itu pasti akan menyasar orang yang lebih spesifik Dan biasanya yang lebih spesifik itu lebih militan Mungkin tapi jumlahnya sedikit loh ya Nah tapi ketika dia militan nanti konten apapun yang selama terkait Yang kita bicarakan yang mereka sukai Mereka akan ngikutin Oke Baik Nah mudah-mudahan nanti banyak yang ngikutin lagi gitu ya Bang YS Bang YS Kalau di UT Radio ini kan sebetulnya behind the scene-nya juga Crew-nya banyak banget Ada music director Ada script writer Ada produsernya Ada sutradaranya Nah kalau di podcast pendidikan Bang YS ini Siapa aja yang terlibat? Ini Apa ya Kalau saya bongkar nih Jadi kalau saya bongkar rahasianya disini Boleh mungkin mau ngintip-ngintip orangnya Jadi sebetulnya Saya bisa dikatakan disini one man show Oke Saya sendiri Jadi cuman saya merancang sebuah sistem studio itu Yang berjalan ketika saya sudah duduk di meja saya Di sisi saya itu Semua itu sudah berjalan Saya sudah tidak membutuhkan kru tambahan lagi Mbak Ika Jadi mixer video itu berada di meja saya Tempat saya berdiri dan tidak terlihat oleh kamera Jadi ketika saya mau masuk ngobrol Dan saya yang paling tahu kapan saya akan In Jadi masuk ke kamera Jadi Saya tinggal tekan kamera saya Begitu saya muncul saya langsung ngobrol Nah Itu sudah terekam nanti di komputer Jadi mixingnya itu sudah selesai sebetulnya Ketika saya selesai podcast Mixingnya sudah selesai Tinggal menambahkan lower third Kemudian judul Cuplikan Nah seperti itu aja Jadi boleh saya katakan Saya sendiri disini Mbak Ika Karena saya sudah rancang sebuah studio Yang bisa untuk saya jalankan sendiri Oke Jadi one man show ya Bisa aja ya Mau ada orang mau tidak ada orang Bisa tetap berjalan gitu ya Oke Tapi paling jauh atau Siapa yang Yang pernah diwawancarai Atau diajak kolaborasi Bang Yes Terakhir kemarin Wakil Rektor 2 Gus Ali nih Saya sering menyebutnya Gus Ali Pak Ali Pak Profesor Kemudian yang ketua KPI Pusat nih Pak Agung Mas Agung Suprio Kemudian beberapa komisioner KPI Pusat Yang lain juga pernah mampir ke sini Beberapa juga teman-teman yang dari pusat Kalau melihatkan media YS Podcast ini Saya sebar hampir ke seluruh media sosial Jadi mungkin ya Pernah lewat iseng di beranda Teman-teman itu Oh ini siapa mungkin 10 kali lewat Mungkin masih dicuekin Mbak Tapi ke 25 Tidak lewat Baru mungkin mau dipantengin gitu Ini keyakinan kita saja Bahwa pada akhirnya Masyarakat kita yang butuh media publikasi Untuk memperkenalkan Bahkan ya Produk UMKM sering tampil di sini Mbak Eka Oke Tanpa saya ambil ini ya Saya tidak mengambil jasa di situ Jadi saya menginginkan Mereka memperkenalkan produknya Saya ingin bantu dari sini Semoga dari sini ya Membuka jalan yang lain Untuk teman-teman semua itu Oke Nah saya jadi punya pertanyaan begini Bang Ea sebelum kita break ya Kalau dunia content creator Di Jabodetabek kan memang banyak banget ya Di pusat tuh banyak banget Nah di daerah ini Sebetulnya masih bisa dihitung dan jarang Sebetulnya Perkembangan media Podcast Atau juga Content creator Di Mataram Atau di Indonesia Tenggara ini Sekarang Sejauh ini tuh seperti apa sih? Ya betul Mbak Eka Memang ya tidak seramai Sehirup pikuk yang ada di Jakarta Tentunya ya Tapi di daerah ini Dengan adanya Objek vital Seperti Mandalika Kemudian ada MXGP Ya yang secara rutin Diadakan di sini juga Ini mau tidak mau Menuntut media-media besar Yang ada di Jakarta Maupun belahan dunia lainnya Itu ikut mengekspos Daerah Nusa Tenggara Barat Nah Content creator lokal Tentu gak mau ketinggalan dong Masa orang lain Membuat konten terus Tentang Lombok Tentang MPB Tentang Sumbawa Sementara Teman-teman di sini tidak Nah ini menurut saya Ini sebuah angin surga Yang sangat luar biasa Yang didapatkan oleh teman-teman Sehingga Muncul banyak content creator Baik ya Angin yang saya Ya banyak Jadi cukup banyak Cuman yang mengarah ke podcast ini Memang sedikit Dan Letak kelemahan Apa ya Beratnya adalah podcast ini Mencari narasumber Mencari narasumber Yang sekiranya Bisa tidak dibayar juga ya Bang Yes Atau Atau simbiosis deh Gitu ya Bang Yes ya Ya Pada akhirnya seperti itu Simbiosis mutualisme Teman-teman tampil di sini Dia bisa ber Bersosial Melalui Rana digital Kita membantu dia Tanpa mengambil Atau menarik Biaya Nah seperti itu kan Simbiosis mutualisme Baik ya Yang kita lakukan Oke I see I know that Karena saya punya Pernah bikin program juga Ngobrol dengan para perempuan Tapi ada ilmunya Oke Nanti Nanti kita bahas Sumpah lanjut ya Bang Yes Kita break dulu Dan saya juga ajak Anda Para konten creator Atau juga Pegiat Media podcast Atau pegiat media penyiaran Yang mungkin mau curhat Mau cerita Suka dukanya Bikin konten Atau memajukan podcast Di daerah Anda Silahkan banget ya Kami tunggu bisa Anda sampaikan Melalui whatsapp kami Di 0812-1039-2726 Atau melalui instagram kami At radio.ut Dan Anda juga bisa sampaikan Langsung melalui kolom komentar Youtube Universitas Terbuka TV Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di UT Radio Open Education Station For All Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station For All Flexible Tapi tetapi kualitasnya Gak mungkin bisa diragui Ayo gabung sama aku yuk Daaah At Universitas Terbuka Tradition and innovation Go hand in hand As the first distance education institution In Indonesia Universitas Terbuka Was established To provide access To higher education For all Indonesians Living across the country Financial and geographical issues As well as infrastructure challenges Were among the background To establish a massive Open education system Development of higher quality And more efficient infrastructure Has significantly driven Universitas Terbuka To move forward The development of user-friendly technology And the spread of mobile technology In rural areas Have made a dramatic impact On the features of services And the characteristics of students Having been promoted As the Cyber University of Indonesia Universitas Terbuka Has entered the new era Of Industrial Revolution 4.0 By increasing the quality Of learning services Infrastructure And human resources In doing so Universitas Terbuka Fosters and maintains Effective strategic partnerships With domestic And foreign institutions As a pioneer Of distance learning In Indonesia Universitas Terbuka Was appointed To lead the establishment Of the Indonesia Institute Of Cyber Education Or ICE Institute This institution Is a regulatory agency To set standards In the distance learning Recent improvements Were carried out To provide meaningful Learning services And opportunities Which include Year-round registration system Pre-seasonal programs Learning clinic Modern curriculum design Enriched learning materials Interactive digital learning materials Guided e-learning That includes online tutorials Web-based tutorials E-lecturing And e-seminar Online examination And online proctoring Employability skills training And Improve quality assurance system The main goal of the initiatives Is to improve student academic performance Universitas Terbuka Believes that constant regulatory And technological changes Bersama kami dalam program Cafe Break UT Radio Open Education Station for All Dan juga masih bersama dengan Bang Yusron Saudi Praktisi media penyiaran TV Dan kami masih akan Melanjutkan membahasan Mengenai pemanfaatan media podcast Dalam dunia pendidikan Oke Bang Yes Kita kembali lagi Ngobrolin tentang Pemanfaatan media podcast Dalam dunia pendidikan Nah Khusus untuk Podcast yang Sudah diproduksi oleh Bang Yes Sebetulnya ini Targetingnya untuk siapa Pelajarnya Atau pendidikan Pendidikan apanya Untuk siapa saja Halo Sebentar Suaranya hilang Oke Sebentar ya Oke Baik Baik suara saya Sudah Oke Sudah Oke Ada gangguan di Di kantor komponnya Baik Baik Ya Oke Mohon diulang tadi Oke Kalau podcast Podcast yang sudah diproduksi oleh Bang Yes Ini kan memang Temanya pendidikan Begitu Ada targeting Targeting Sasaran audiensnya Enggak sih Untuk siapa Atau pelajarnya juga Rentang usia Atau rentang jenjang pendidikan Yang mana Ya betul Jadi kalau kita berbicara target Itu menjadi keharusan Ketika kita membuat Ketika kita merancang konten ini Nah kira-kira Kalau membahas ini Membahas A Siapa yang kita sasar Nah itu memang harus Harus kita rancang Sejak awal Baik Khusus untuk konten pendidikan Kalau saya kan Saya mengangkat terkait Dengan budaya Budaya yang ada Di Lombok Khususnya di budaya sasak Nah budaya sasak ini Saya angkat dengan tujuan Agar generasi-generasi Kita paham Budayanya masing-masing Bahkan yang saya pakai ini Ini sapu Ini sapu Ini saya sudah Di konten saya Saya sudah jelaskan Ada tujuh jenis sapu Yang ada di sasak Dengan segala macam Arti Terus digunakannya Kapan Itu sudah saya Sudah saya sediakan Di sana Bahkan cara membuatnya Itu juga sudah ada Mbak Eka Oke Tadi sebetulnya saya pengen tanya Nanti mungkin dipertanyakan Keberapa gitu Karena Kalau saya taunya Di Bali itu kan ada Udeng gitu ya Nah kalau di Mataram ini Disebutnya apa Sapu ya berarti Sapu Sapu Di Mataram ini sapu Oke Jadi ya ini khas Yang dipergunakan Di situ juga Baik Nah Bang Eka sebetulnya Apa sih yang membedakan Podcast pendidikan Begitu dengan podcast Podcast biasa Apakah ada tahapan Tahapan tertentu Yang harus dilewati Atau dipersiapkan Ya tentu Mbak Eka Kalau kita ingin Mempersiapkan ya Kita ingin mempersiapkan Sebuah konten Konten apapun itu Sebetulnya ya Selama kita menjadi Konten kreator Maka yang harus dilakukan Adalah tentu persiapan Nah Apalagi dengan Tema pendidikan Oh ini lebih rumit lagi Mbak Eka Karena kita sadari Tidak semua Ya tidak semua Pembelajaran materi Pembelajaran itu Bisa dibuatkan Multimedia Nah itu Itu harus kita sadari betul Nah kalau kita sudah Melihat sebagai Misalnya ada sebuah Materi pelajaran Yang kira-kira ini cocok Dengan karakter Audio saja Nah itu Misalnya ya Mendongeng Kemudian Memperkenalkan Kosa kata Itu kan masih memungkinkan Tapi kalau matematika Gimana Harus ada visualnya Podcast ini Sebetulnya kan Dulu awalnya Hanya audio Nah kemudian Zamannya Dedy Korbuzer lah Ditabrak Ini konsep podcast Ini akhirnya Podcast itu Yang kita kenal sekarang Itu audio video Sebenarnya ya Dia lebih ke radio Hanya mendengar Dan disitu Keluasannya Itu muncul Jadi Sambil nyuci piring Bisa didengerin Sambil Di perjalanan Boleh didengerin Nah ini sebetulnya Yang membuat Podcast Ini Sangat luas Ya Nah apalagi Untuk media pebelajaran Nah Menurut saya tinggal Sebetulnya Kemasannya saja Nah setelah menentukan Tema ini tentu Bagaimana memproduksinya Alat apa saja Yang kita pergunakan Outputnya Apakah Berupa audio saja Atau video saja Nah untuk software Software kan sudah banyak Yang free ya Yang udah gratis Disediakan juga Bahkan sekarang Mereka hanya bermodalkan Ini saja Handphone Iya Udah gak perlu deh Mikirin Kalau sebuah konten itu Harus menggunakan Kamera 4K Dan lain-lain Udah enggak gitu Semuanya sebenarnya One stop station Di sini Oke Dalam satu genggaman Tangan gitu ya Bang GS Betul Semua bisa terjadi Semua Dan tidak ada waktunya Sekarang untuk kita Mengeluh Apa yang bisa kita Perbuat dengan Sebuah smartphone Ternyata semuanya Sudah ada di situ Mereka Nah inilah yang Yang harus diketahui Oleh teman-teman Jadi untuk membuat itu Yang memang Ide nya apa dulu Terus Targetnya ke siapa Yang akan kita sasar Kemudian bagaimana Formatnya Atau kemasannya Nah setelah itu Bagaimana memproduksinya Mereka Ini kan butuh tim Kalau nggak bisa ngedit Ya gimana Harus melibatkan Orang lain lagi Dan tentunya Paskanya Mereka Yang akan di Lepar kemana saja Media sosialnya itu Perlu dipikirkan juga Karena kan berbicara Targeting tadi Oke Baik Jadi Jangan sampai juga Nggak ada tempat Untuk mendistribusikan Podcast ini Gitu ya Bang GS Betul Oke Nah Bang GS Dalam batasan-batasan Tertentu Begitu Podcast ini kan Biasanya Kita mengenal Tayangan-tayangan Dari Youtube Atau ya Instagram Oke lah ya Atau beberapa Mungkin kalau yang Hanya audio aja Ya beberapa Aplikasi-aplikasi Yang terkenal Begitu Tapi sebetulnya Kalau untuk podcast Pendidikan ini Apakah juga Seperti E-learning Kursus-kursus Belajar online Yang menggunakan Platform LMS Learning Management System Gitu ya Modal atau sejenisnya Apakah ini juga Sebagai cara Atau salah satu Ya Sarana untuk Mendistribusikan Media podcast Untuk pendidikan Betul Menurut saya Ini sangat Peluang yang sangat Terbuka ya Untuk dunia pendidikan Bahwa podcast Di Apa Untuk masa depan ini Ya ini memperkaya Sebetulnya Jadi memperkaya Atau Sebagai salah satu media Karena tidak semua Mahasiswa Terutama kalau kita Berbicara di UT Tidak semua mahasiswa Senang Dengan satu metode Pembelajaran Nah mungkin dia lebih nyaman Hanya mendengarkan Nah maka media podcast Lebih enak Atau dia suka Saya suka nonton Nah maka konsep multimedia Audiovisual yang Bisa disajikan Nah podcast Dapat memberikan Keuntungan baik Untuk pengajar Maupun pembelajarnya Seperti meningkatkan ini Kemampuan mendengar Dan memahami Kan Kalau memang Itu yang ingin Dikejar Dalam pembelajaran itu Yaitu mendengarkan Dan memahami Maka podcast ini Sangat baik Nah apabila digunakan Dengan baik Podcast ini dapat menjadi media Yang powerful Dan positif Nah kan dengan Keluasannya baik Kapan atau waktu Didengarkan Jadi Alangkah indahnya Jika suasana Kelas kita ya Kelas belajar kita Yang ada di Dikelilingi tembok Itu ternyata bisa kita Pindah ke dalam kamar kita Sambil Sambil terbahan baik Jadi konsepnya Sebetulnya seperti itu Oke Jadi Konsep ya silahkan aja ya Bisa beragam Bisa berbagai cara Bisa dilakukan Atau bisa dibuat Begitu ya Bang GS Oke Nah Secara Apapun yang kita pikirkan Begitu Bahwa dengan kemajuan Teknologi pendidikan ini Saya menyebut bahwa Hidup lebih berwarna Nah sebetulnya Seberapa berwarnanya sih Media podcast Untuk pendidikan ini Gitu Dalam bidang teknologi pendidikan Oke Kalau kita berbicara Teknologi pendidikan ini ya Luar biasa Kalau kita bergunakan ranah-ranah Atau kognitif Dan lain-lain itu Mbak Eka ya Jadi memang Agak ada kegelisahan tersendiri Karena Untuk membuat podcast yang menarik Ini membutuhkan Tim yang bagus Kemampuan yang sangat luar biasa Karena Harus disajikan dengan Semenarik mungkin Untuk Kemasan yang seperti itu Kita butuh orang-orang yang berada pada bidangnya Editing misalnya ya Bahkan untuk menghadirkan suara yang jernih Kita butuh soundman yang Apa ya Sangat Memang mereka di bidang-bidangnya gitu Profesional gitu Jadi Kalau kita Tapi kalau kita berpikir ke sana Kapan mulainya Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri Nah Tapi kalau untuk memulai menurut saya Dengan Kecanggihan yang ada di smartphone Ini Mulai saja dari sekarang Bahkan ada beberapa aplikasi kan Mulai saja dulu Itu kan Istilah yang digunakan Kalau udah mulai nanti sambil dievaluasi Nah kita berjalan terus Evaluasi apa yang kurang Nah tidak jarang saya menemukan Bahkan teman-teman di Lombok ya Membuat media podcast Itu mengangkat Terkait dengan hal-hal marginal Di sekitarnya Podcast itu basisnya desa loh Mbak Eka Jadi penontonnya itu Betul-betul dia garap dulu Bahwa saya harus paling dekat dengan Pemirsa saya Maka dia angkat seluruh konten yang ada di desanya Bisa dipastikan memiliki penduduk ya 5 ribu Bisa di dalam satu desa itu Maka itulah penonton setiapnya Nah berikutnya akan dia lempar keluar lagi Nah menurut saya ini akan sangat efektif Kecenderungan kita kan jika informasi itu dekat Dengan kita-kita yang lebih tertarik Mendengarnya atau menyimaknya Oke Karena memang di dalam media itu Yang kita ketahui ada unsur proximity Begitu ya Bang Yes Jadi unsur kedekatan Makanya tadi Dengan mengangkat Masyarakat-masyarakat di sekitarnya gitu Bukan lagi nantinya Hanya warga Mataram saja Yang menyaksikan Barangkali mereka-mereka Yang mau studi banding Atau mau wisata aja deh Ke Mataram gitu ya Nyari tahu dulu Nyangkut deh di tayangan itu Begitu ya Oke Baik Nah tadi juga menarik Bang Yes Menyampaikan bahwa Mulai aja dulu Bahwa nanti ketika berjalan Akan ada evaluasinya Nah tapi memang Ketika ingin memulai Podcast pendidikan ini Sebetulnya tahap awal Yang harus dilakukan Itu apa sih Bang? Oke Kalau kita khusus ke pendidikan ya Memang ada sebuah Tawaran sistem Pada akhirnya Yang bisa kita tawarkan Ada proses pengembangannya Kemudian mulai dari Menganalisis Ya Analisis Apa yang menjadi Materi Ini harus dibedah tuntas dulu Dipersiapkan Memang agak Rempong ya Agak repot ini Bagi pengajarnya Terutama Mempercapkan materi Setelah dianalisis Dari hasil analisis itu Harus mendesain Mampu didesain dulu Oh harus seperti ini Seperti ini Bahkan Secara detail Nanti bisa diturunkan Mungkin menjadi Sebuah skrip Ya Jadi Kebutuhannya sampai Seperti itu Kemudian pengembangannya Nah bagaimana Mengimplementasikan Dari hasil desain itu Kemudian dikembangkan ya Setelah itu ya Di evaluasi Nah evaluasi ini Kan hasil feedbacknya Mbak Eka Karena ditonton Didengar ya Disitu Kita dapat Evaluasi disana Misalnya Oh ternyata Di detik kesekian Kenapa audionya hilang Ya Terus gambarnya Burem dan segala macem Itu Itu dari segi teknis saja Belum kita berbicara Kalau kita mau Evaluasi isi Kan ada harus Angket Yang harus kita sebarkan Bagaimana kedalaman materi Dan lain-lain Nah sekarang kan Sudah lebih mudah Dengan google form Baik Eka kan Sudah sangat enak Untuk perangkat evaluasi Yang dikembangkan Jadi menurut saya Mungkin itu yang bisa Dikembangkan Baik Eka Oke Karena memang Kalau pendidikan nih Sensitifnya begini Bang nanti Ketika Gini aja deh Mahasiswa nih Ngerjain skripsi Gitu ya Terus Karena udah contohnya A Dari jurnal lain Dari skripsi lain Pasti nanti bilang gini Soalnya ngeliat Yang dulu Begitu mis Padahal belum tentu Juga benar gitu ya Jadi memang Risetnya ini Yang harus mendalam ya Bang Yes Karena Ya itu tadi Kadang-kadang Karena orang Sudah melihatnya A Ya A Gitu Jadi gak mau Cari tahu dulu Sebetulnya yang benarnya Mana gitu kan Iya Pakat Jadi inilah Ini pengalaman pribadi juga kan Baik Eka ya Betul Sudah ada di kampus kan Pengalaman membimbing ya Gitu gitu ya Makanya jadi Kalau relate Bikin konten pendidikan Ya memang harus Banyak risetnya ya Bang GS Betul Karena Apalagi dengan anak sekarang Iya soalnya kita udah Lihat di Youtube Ya Metode ATMnya itu Sangat canggih Betul Masih tiru Modifikasinya Ini sangat canggih ya Sangat luar biasa Diikuti oleh Adik-adik mahasiswa gitu Oke Baik Tapi akhirnya Apa yang dilakukan Bang GS dan tim Barangkali untuk Meningkatkan terus Mutu pembelajaran Di dalam setiap podcast ini Ya Nah ini kemarin Kita diskusi dengan Pak WR2 ya Pak Prof Ali Di sini Jadi ternyata cukup menarik Ketika obrolan-obrolan Materi Materi pembelajaran Itu disajikan Bukan Bukan dengan konsep Apa menerangkan secara detail Misalnya pendahuluan Harus seperti ini Salam Tegur Sapa Dan lain-lainnya itu Tapi bagaimana Menghadirkan konsep Ngobrol Ya Ngobrol Berbincang Santai Itu di podcast Itu tapi yang dibahas adalah Materi pembelajaran Nah yang paling menarik Tentu Kalau membahas materi pelajaran Adalah Ada kaitannya enggak Dengan kontes Aku yang sedang viral saat ini Nah ini menurut saya Lebih cocok ke ilmu-ilmu sosial Nah Misalnya fenomena sosial Ternyata ada kecenderungan Cyber bully Misalnya ya Cyber bully Nah ini cocok diangkat Jadi materi Nah kemudian Pendalamannya tetap Menggunakan buku materi pokok Bahan ajarnya Nah Untuk mengantarkan materinya Cocok sekali Menggunakan media ini Karena Mungkin ya Orang praktisinya Dihadirkan disitu Jadi bukan hanya sebagai Apa seorang Dosen ya Atau tutor yang ada disitu Pendalaman lebih khusus Bisa diarahkan ke Buku materi pokok Atau tugas-tugas yang ada disana Bisa menjadi tugasnya nanti Nah kirim tugas Nah silahkan untuk tugas Bisa Membaca pada halaman sekian Nah ini kan menjadi Lebih menarik jadinya Baik kak Oke Tinggal konsep aja sebetulnya Tapi Percayalah Tidak semua Di buku materi pokok itu Itu bisa kita bawa ke podcast juga Oke Jadi memang harus Pilih-pilih juga ya Bang Yes Betul Harus dipilih-pilih Karena menurut saya Memang tidak Semuanya enak untuk Kita obrolkan Dan mungkin lebih gini ya Mana yang lebih relate Dengan kehidupan kita Nah biasanya Paling banyak dipantengin ya Karena konsep podcast ini kan Memang ngobrol Sebetulnya Jadi seperti kita Mengajak orang ngobrol juga Gitu sama kita Betul Rumpi lah lebih cocoknya Iya betul Materi pelajaran Betul Betul Karena itu Dengan Pemilihan Mode pembelajaran Yang sekarang banyak banget Gitu Bahkan salah satunya ya Dari media podcast ini Teman-teman bisa lihat Dari youtube Dari instagram Dari mana-mana Dan anak-anak juga kan Gak semuanya Memang seneng Buku printed sekarang Atau seneng buku digital Ada yang lebih seneng Memang dengerin orang ngobrol Gitu ya Tapi memang kontennya Pendidikan dan relate Dengan apa yang dia cari Gitu ya Bang Yes Oke kalau gitu Kita break lagi Bang Yes nanti di Segmen 3 Sekaligus mungkin ada Tips-tips yang mau Diberikan kepada Para pemula Barangkali juga Atau para mahasiswa-mahasiswi Yang mau coba Sekarang mengembangkan podcast Dengan tema apapun Bukan hanya pendidikan ya Jadi jangan kemarin mana Tetap bersama kami Di UT Radio Open Education Station For All Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station For All Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada 4 September 1984 Ute langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air Lahirnya Ute membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas Hampir 2 juta alumni Ute tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian Hal itu menunjukkan Ute telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah, menjadikan Ute sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH Karena Ute tetap pada jati dirinya Yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya Status PTNBH ini membuat Ute sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan Status ini juga membuat Ute semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan dokter yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat Sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat Menyadari kompleksitas, pekerjaan, koordinasi, dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi Ute mengembangkan berbagai aplikasi Semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ekosistem Dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian Ute senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis Ute menerapkan standar yang tinggi Untuk bahan ajar, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar Dengan demikian, para mahasiswa dimanapun mereka berada Diharapkan akan memiliki standar kompetensi minimal yang sama Jaring kerjasama yang kuat membuat Ute menjadi institusi yang semakin berkembang, maju, besar, dan terpercaya Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cafe Break Ute Radio Open Education Station for All Saya juga Eka Ardini masih terus merembani Anda ya Dan kami masih bersama dengan Bang Yusron Saudi atau Bang Yes sebagai praktisi media penyiaran TV Bang, sesi terakhir nih di Cafe Break Ute Radio Eh by the way juga podcast-podcast, tutorial Cafe Break Ute Radio Ini juga biasanya jadi bahan rujukan ya Kadang-kadang ya itu dosen akhirnya ngambil contoh video yang mana Ngambilnya dari Universitas Terbuka TV gitu Ini kan juga jadi salah satu pelopor ya Bang ya Untuk podcast pendidikan begitu Nah selain dalam bidang pendidikan sebetulnya media podcast untuk pendidikan ini bisa dimanfaatkan bidang apa saja sih Bang? Ya dewasa ini sebetulnya bisa kita katakan ya hampir semua ya Bahkan podcast coba kita lihat beberapa online shop sekarang Bagaimana sebetulnya konsep jualannya BK Itu kan monolog pada akhirnya ya Ayo-ayo yang 5 menit lagi kita tutup ya Ini dengan kualitas barang Itu menjadi sebuah konsep ngobrol ya Menurut saya itu monolog yang sangat luar biasa Itu menghipnotis Nah podcast itu juga tidak jauh-jauh dari seperti itu Bagaimana kita menghipnotis dari detik pertama konten kita itu lewat Sampai bertahan 15 detik pertama Itu sesuatu banget loh Jadi mampu orang tidak menggeser ya Konten kita dalam 15 detik itu udah sesuatu banget Itu kemungkinan kita muncul konten berikutnya itu akan lebih besar Nah itu yang menjadi tantangannya Memang yang dilakukan oleh UT Radio ini udah sangat luar biasa Ya ini memang kalau saya lihat ya ini konsep podcast gitu Jadi menyajikan obrolan santai dengan gaya tersendiri Kebetulan mungkin materi-materinya terkait dengan materi pembelajaran mahasiswa tinggal dilempar saja Ini kan untuk memperkaya saja Mbak Eka Memperkaya hasanah pemahaman teman-teman bagi yang suka mendengarkan Nah kan ada orang yang gak suka mendengarkan ya Maka gak cocok gitu Mbak Eka Oke Tapi berarti kayak program kita Cafe Break ini oke lah ya gitu Oke Oke lah ya gitu ya Oke Mbak Eka Coba kebayang kalau misalnya Ini kan sebetulnya juga kontennya pendidikan ya Bang Terus kalau misalnya saya membawakannya juga dengan berat Bang Yes juga pasti Oh my God Atau ya ampun gitu ya Susah sekali nih jawab pertanyaan penyiarnya gitu ya Betul memang harus disajikan dengan sesantai mungkin Jadi kalau kita bawa ke hal-hal yang terlalu serius ya Menanti ya orang yang suka nonton ya orang serius Jadi begitu aja Sementara kita sekarang melihat media sosial ini Mohon maaf media sosial ini isinya gak serius loh baik Jadi bagaimana kita menghadirkan konten yang serius ke hal-hal yang gak serius Itu kan menjadi tantangan banget Berarti kan kita berbicara kemasan Oke 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 Bagaimana mengkemas sebuah pesan pendidikan Dengan konsep-konsep bercanda Penerapan hal-hal yang sederhana Misalnya konser di IPA misalnya ya Dengan uji coba sederhana Tapi sambil bercanda itu Saya akan lebih mudah diterima Oke karena memang Serius to be Not serious sebetulnya ya Serius tapi Serius tapi santai gitu lah ya Santai ya Oke Tapi Bang Yes ini kan udah bikin podcast banyak Ada gak sih idola Podcaster Indonesia atau luar negeri Iya Ya memang kiblatnya ya Kalau saya melihat Saya cukup menarik dengan konsep-konsep yang di Oleh close the door sebetulnya Oke Karena saya melihat kemasan Dan tema-tema yang diangkat itu kan Yang betul-betul menjadi perhatian publik saat ini Nah kadang kan ada hal-hal inspiratif yang diangkat Ada hal-hal kontroversial Nah ini kan sebetulnya tinggal memilih saja Kalau kita memang ingin yang inspiratif Ya fokus saja ke hal-hal inspiratif Nah close the door menyajikan Menurut saya sebuah contoh yang sangat luar biasa Dengan kemampuan ya Seorang Deddy Corbuzier ini untuk mengulik Narasumbernya dengan gayanya yang sangat santai Ketawa dengan pakaian yang ala binaraga Ini gak biasa loh Mbak Eka Jadi melihat beda dengan Mbak Najwa kan Mbak Najwa ini terkenal ya Nah narasumbernya ya betul-betul harus Permental baja sebelum duduk sama dia Tapi kalau Deddy kan enggak Siapapun di anak SMA juga putih-putih abu Diajak duduk ngobrol gitu Anak kecil juga ada kemarin Anak kecil juga kemarin Nah jadi sebetulnya bagaimana bisa masuk Kan semua segmen akhirnya Mbak Eka Oke Jadi Dengan kemampuan itu Balancing in life lah ya sebetulnya Yang receh-recehnya ada Yang beratnya juga ada gitu ya Bang YS Kalau saya melihatnya seperti itu Karena percayalah yang kita sasar di dunia digital saat ini Bukan satu segmen sebetulnya Tapi bagaimana suatu saat Yang betul bukan menjadi segmen target kita Itu juga ternyata tertarik melihat konten kita Oke oke Nah ada beda gak sih sebetulnya Bang YS Podcast untuk pendidikan dengan podcast pendidikan berbasis teknologi Berbeda memang Mbak Eka Kalau kita berbicara konsep untuk pendidikan Apa yang menjadi ranah ya Bahkan mungkin kita berbicara apa kurikulum Ini apa yang menjadi target atau luarannya Ini kan harus betul-betul detail ya Jelas ya Nah kalau podcast-podcast yang membahas teknologi dan yang lain-lain itu kan sudah banyak juga kita temukan Namun tantangan kita di khususnya ini untuk mengantarkan sebuah materi pembelajaran Ini memang ya saya rasakan Bagaimana kalau orangnya tidak ekspert disitu yang kita hadirkan sebagai narasumber ya Yang hostnya juga akan luar biasa susah menggali gitu Ketika kita tanya A dia jawab A betul A gitu tanpa koma dan lain-lain Ini akan susah Jadi menurut saya tetap public speaking menjadi kuncinya Mbak Public speaking menjadi kuncinya Ya menjadi kuncinya Karena menghadirkan obrolan yang membuat orang diam itu susah banget Mbak Eka Oke Apalagi menghadirkan materi pembelajaran Mbak Eka ini kan sesuatu banget gitu Menjadikan orang mungkin ya kita bisa paksa loh Mbak Eka Harus ditonton atau didengarkan sampai akhir Karena materi intinya itu diterahirkan bisa saja sih di skip Akhirnya yang dia tonton hanya bagian akhir gitu Bagian awalnya enggak gitu Ini kan sesuatu banget deh menghadirkan Tapi ini kan kita tidak bisa mengelak Harus kita terima ini menjadi sebuah tantangan di dunia pendidikan kita Menghadirkan konten-konten yang menarik ke depan dengan Walaupun itu materi pembelajaran Mbak Eka Oke baik Tapi saya setuju loh Bang Eka Karena kadang-kadang juga begini ya Memang kita kan enggak bisa memilih narasumber kita siapa Tapi kalau narasumbernya mungkin dia tahu pernah jadi MC Atau jadi penyiar radio Atau memang mereka adalah a good public speaker gitu Mereka tuh tahu gitu dengan pertanyaan yang mungkin barangkali saat itu Penyiarnya atau MC-nya tuh memang ada salah pertanyaan Tapi kan enggak boleh bikin dead air ya Karena itu show yang harus dianggap baik gitu ya Jadi yaudah gitu saling take and give aja kan Harusnya begitu Tapi memang enggak semua memahami situasi yang seperti itu Dan itu juga jadi salah satu tantangan ya Bang Ees Betul, betul Bang Eka Jadi kan kalau sudah tampil di satu layar seperti itu Ya memang harus betul-betul saling mengisi Jangan sampai di situ akhirnya saling menjatuhkan Ya kalaupun tujuannya bercanda kan Ya tidak perlu hati-hati Karena hati-hati juga Karena media sosial ini Apa ya undang-undang ITM mengintip setiap saat Ini juga menjadi sebuah apa ya Sebuah perhatian kita bersama Tidak semua bisa kita obrolin di sana Ada juga hal-hal sensitif yang bisa menjebak kita Justru ke terjebak undang-undang ITE Itu juga sangat ketahuan Oke baik, betul setuju Dan kalau bercanda nih By Zoom gini juga rada-rada delay rasanya ya Jadi kalau kemistrinya rada kurang ya Mohon maaf ya Utilis Nurse ya Tapi it's oke lah Satu jam ini asik banget sama Bang Ees Bang Ees saya mau sapa dulu Utilis Nurse Yang menyapa kita melalui kolom komentar Youtube Universitas Terbuka Barangkali Bang Ees juga ada kenal Saya Sapa dan Mbak Derin Hadir dan menyimak dari UPBJJ UT Kupang Terima kasih Mbak Derin Kemudian ada Mas Diana Mudasir Assalamualaikum UPBJJ UT Majene hadir menyimak Kemudian ada Mbak Gina C hadir dari Tangerang Dan Mbak Muni hadir dan menyimak Terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah Menyaksikan kami dan juga memberikan atensi Ada yang mau disapa mungkin Bang Ees boleh? Ya jadi terutama saya menyapa untuk yang di NTB ya Karena saya juga pernah menjadi tutor di Universitas Terbuka Lumayan 8 tahun saya menjadi tutor Jadi banyak juga mahasiswa saya yang ada di sini Memang dengan geografisnya NTB Dua pulau besar Lombok dan Sumbawa Ini menjadi UT ya memang menjangkau untuk di dua pulau besar ini Dan saya melihat ke depan UT khususnya nih UT Mataram ya Dengan kantor baru yang sangat luar biasa Kemudian peningkatan mahasiswanya juga yang cukup progresif Ini semua gara-gara media Oke Ya ini semua ini peran media menurut saya Tapi kan peran media kalau tidak dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan Atau direkturnya ini kan gak mungkin juga Mbak Oke Jadi butuh sentuhan para pemangku kebijakan Khususnya direktur-direktur ya di setiap daerah ini Untuk bersahabatlah dengan media Media apapun itu sekecil apapun Ya silahkan tinggal ditarik saja sebetulnya teman-teman Yang menjadi influencer di daerahnya masing-masing Ajak dia berbicara dengan bahasanya masing-masing Bicarakan UT dengan bahasa masing-masing Mereka punya segmen punya followers yang jelas Nah ini mungkin akan lebih menarik ke depan Jadi menurut saya juga gak akan berbiaya mahal Kalau itu memang diterapkan untuk mempromosikan UT ke depan Siap Nah terakhir Bang YS Kaligus merupakan closing statement untuk hari ini ya Silahkan menyampaikan tips-tipsnya Untuk UT listeners yang ingin menjadi podcaster Atau content creator Dan juga harapan ke depannya untuk media podcast pendidikan Seperti apa? Silahkan Oke baik Bagi UT listeners ya Sebutannya Teman-teman memang jika ingin Atau ada minat ini untuk mengembangkan konsep berbicara Atau mendengarkan orang ngobrol Ini tema Tema ini menjadi hal yang sangat penting Untuk yang hal pertama teman-teman tentukan Setelah temanya oke Baru teman-teman nanti mengarah ke Tentukan target atau audiensnya Apakah audiensnya anak-anak Apakah usia rentang usia sekian Karena di YouTube bisa kita saksikan nih Siapa saja sebetulnya yang menyaksikan konten kita Itu kan sudah ada Langkah ini akan lebih mudah jika dilakukan Jika Anda sudah memiliki customer base Atau followers media sosial Nah ini kan sangat mungkin Kalau kita paham pengikut kita di media sosial Maka buatlah sesuai itu Kalau ternyata anak-anak muda pengikut kita Apa yang dia senengin? Nah jangan cuma bahas make up ya Bagaimana pendidikan bisa masuk di situ itu sangat penting Kemudian tentukan formatnya Nah formatnya kan sebetulnya ada beberapa Ada yang solo ya Ngobrol sendiri dari awal sampai akhir Kemudian ada yang multi host Storytelling ini yang suka memiliki kemampuan bercerita Ada yang hybrid Jadi mengkombinasikan itu Itu bisa Anda pilih Nah solo podcast ini menjadi pilihan terbaik Untuk pemula Karena Anda tidak tergantung pada orang lain Tidak tergantung pada narasumber Ngomong sendiri saja Minimal keluarga terdekat lah di share dulu ya Nanti itu bisa menjadi target Berikutnya adalah pilih nama podcast Nah nama podcast ini pilih yang unik lah CEO friendly lah Jadi menurut CEO Ini yang banyak dicari sama orang Nah itu teman-teman harus bongkar nanti di CEO-nya ya Kemudian buat deskripsi dan cover podcast yang menarik Ini penting Thumbnail ternyata itu baiknya ya Sangat memiliki peran Ya tapi jangan clickbait lah Jangan yang thumbnailnya lain Yang isinya lain gitu Usahakan tetap ada kaitannya Oke Nah berikutnya ini Deskripsi Nah tanam deskripsi yang menarik di podcast masing-masing teman itu Sehingga kalau orang mencari Itu selalu nanti terkait dengan podcast kita Berikutnya ini rencanakan konten podcast Jadi sudah Kalau saya ya di content creator Bila perlu produksi dulu Untuk 30 30 konten Kalau ditarget sekali Seminggu 2 podcast di Di upload Di publish Nah ditargetkan terus Jadi sehingga 2-3 bulan ke depan aman Ini untuk menjaga kestabilan Jadi Youtube itu membaca Oh ya ini konsisten Setiap 2 hari sekali dia nge-upload Terus seperti itu Nah kesempatan memproduksi konten berikutnya Itu ketika Talknya sudah ada Nah ini akan menjaga Kestabilan Nanti Kemudian siapkan alat Untuk membuat podcast sendiri Nah ini Alat Ya cukup pakai smartphone Sebetulnya Sudah bisa Cuman harus ditambah dengan Mic juga ya Mic yang cukup bagus Dan sekarang saya melihat Harganya juga gak terlalu mahal ya Ada ratusan ribu Sudah bisa kita dapatkan Nah kemudian Berikutnya adalah Outline atau script Harus diranjang Apalagi Teman-teman ingin mengangkat sesuatu yang Mohon-mohon jangan sampai kontroversi ya Ingin mengangkat sesuatu yang Cukup besar di sekitarnya Ini harus diranjang betul Seperti pertanyaan Pertanyaan kunci dan lain Itu harus diranjang Kemudian Undang bintang tamu nih Bagi yang sudah Setelah solo ya Undang bintang tamu Usahakan Circle terdekat Agar gak susah Nah ini Podcast susahnya adalah Mengundang narasumber Susah loh Mengundang narasumber itu Apalagi podcast kita baru bangun Eh ini siapa ya Podcastnya mana ya Apalagi pengikut kita Subscriber kita mungkin baru Di bawah seratus gitu Orang ragu Ya untuk datang Kemudian mulai merekam Nah ini mulai merekam Ini kan Smartphone saja sudah cukup Mbak Eka ya Nah kemudian Cari musiknya itu Yang bebas royalti Mbak Eka Jadi jangan sampai Menggunakan hal-hal yang Masih menjadi milik orang lain Nah ini akan Merugikan kita ke depan Ternyata materi kita itu viral Atau banyak ditonton Kita gak Betapa-apa Mbak Eka Rugi kan Nah itu Walaupun kita Berniat Agar banyak didengarkan Tapi kan Pasti muncul nanti Oh kenapa gak saya pakai Yang ini ya Nah kemudian Mengedit Menggunakan tim yang baik Nah mungkin inilah Kedepan yang Berikutnya setelah Hal-hal tadi Bisa dilalui Secara mulus Mungkin itu mereka Yang penting adalah Satu rumusnya disini Konsisten Oke Konsisten ya Ya konsisten isi Ya Apa materinya Satu harus Jangan isi gado-gado tuh Gak boleh diisi gado-gado Jadi harus satu Bahas pendidikan Pendidikan saja dibahas Kemudian kedua Konsisten upload Nah dua konsisten ini Jika teman-teman bisa rawat 90 hari Insya Allah itu Fuse-nya akan Cepat naik Cepat naik ya Iya Oke Saya jadi tertampar Konsisten Konsisten setahun sekali Kayaknya upload videonya ya Oke Tapi mudah-mudahan Apa yang di-share Sama Bang YS ini Jadi semangat Untuk kita semua Untuk saya juga Untuk UTL listeners Dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Serbuka ya Yang menggunakan media Podcast untuk pendidikan Untuk apapun sebetulnya Oke Bang YS Terima kasih Untuk waktunya Sudah hadir Meskipun melalui Virtual Meeting Sukses selalu Mudah-mudahan nanti Ada waktu ke Mataram Saya pengen mampir Ke podcastnya juga ya Harus mampir Siap-siap Sukses selalu Salam buat teman-teman Di Mataram ya Bang YS Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax